Halo guys selamat siang apa kabar semuanya semoga sehat-sehat saja ya kali ini aku mau cerita cerita apalagi ya Oh iya mau cerita tentang keindahan tempat-tempat di Nepal ya di Nepal itu ada juga tempat-tempat yang indah walaupun tempatnya kayak kampung pedesaan enggak maksudnya enggak begitu kalau masalah kebersihannya di kota-kota itu enggak sebersih kalau di Indonesia aku akui deh memang seperti itu keadaannya jadi untuk teman-teman yang di Nepal nanti kalau ada yang nonton videoku jangan ini jangan di komplain ya mungkin kalian ini kalau ngejelekin sini lebih parah daripada aku Oh iya terus yang lagi liburan di Indonesia ya boleh pamer keadaan di Indonesia gimana bersihnya gimana bagusnya cuaca di Indonesia nanti kalau udah balik di Nepal lagi em pasti diem enggak enggak akan ini pamer apa-apa itu pasti enggak mungkin kalau pamer mau pamer apa gitu ya yang dipamerin kalau jalan-jalan di Katmandu pasti tempatnya enggak bagus banyak tempat wisata yang di mau dipamerin di sosmed maksudnya kalau di daerah sendiri tuh jauh dari keindahan kayak aku jarang banget upload apa tempat-tempat yang indah-indah di sini di daerah di daerahku maksudnya karena nggak ada yang indah sebenarnya ada sih di sebelah sana itu banyak sekali sungai besar tempat pembakaran mayat ada bukit-bukit terus kuil seperti itu tapi aku ini jarang keluar karena sibuk banget dengan ayam dan mutu aku ya harus menerus mereka jadi aku ini enggak ada waktu untuk jalan-jalan kadang keluar aja sama pun akan ke pasar gitu atau oh ya untuk yang mau tanya-tanya masalah Hai gimana sih nikahnya ada menik cara menikah di Nepal itu videonya udah aku upload ya mungkin kalau enggak begitu paham boleh komen di bawah adik boleh komen di video saya yang udah aku upload video lama maksudnya tuh kalau enggak bisa DM aku di Facebook meokaudel sama aja Facebook meokaudel seperti YouTube ini Hai nama dan ejaannya sama meokaudel terus apa ya Hai mau curhat aku enggak tahu cerita apa mau cerita apa ya nanti aja Oh iya ada yang tanya gini Oh Mbak Mia kamu ketemu ya suami dimana tuh siapa itu Hai kemarin itu Mbak Fitriya ya Mbak Fitriya Oh itu rahasia aku enggak kasih tahu tentunya enggak ini tentunya kita ketemu di luar negeri sama-sama kerja ya rahasia dong pipasi suamiku enggak suka kalau ini ini masalah keluarga atau apa ini diceritain ke publik jadi aku ini nge-youtube cuma masalah aku sendiri atau aku mau sharing apa sendiri itu jarang banget aku update masalah keluarga atau apa itu dia enggak suka enggak suka nama-nama keluarga dia atau apa itu dibawa-bawa ke YouTube ah cuma nyari adsense ya nyari duit dari YouTube dia enggak suka darahnya enggak suka dia terlalu privat banget orangnya terlalu ini merahasiakan beda kita beda kalau kita orang Indonesia suka pamer eh ini suaminya ini 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 kita bawa-bawa sosmed suka pamer gini-gini ini ya dia nggak suka jadi ya udah aku enggak ini enggak update terus sampai lagi apalagi ya ada kemarin itu ada yang tanya ini aku lupa di YouTube itu ada yang tanya sampai ya Oh iya ada yang tanya kok nge-vlognya sendirian aja jarang sama suami penyanyinya kok sendirian aja sama jarang sama suami Oh iya aku jauh ya dia nggak suka ini dia nggak suka masuk vlog nggak minat jadi youtuber dia cuma main game aja udah di game free fire kalau udah main game itu udah lupa semuanya lupa sama anak-anak istri terus apa ya Oh iya untuk teman-teman yang pengen tahu keadaan di Nepal ya khususnya yang dari Facebook bisa DM langsung tanya-tanya gitu tapi tanyanya jangan aneh-aneh biasanya aku langsung ini kalau ada anak Indonesia yang mau nikah sama orang Nepal biasanya aku suruh datang langsung ke sini check-in check-in gimana kamu suka apa enggak keadaan di sini itu bantung sama keluarga calon suamimu atau gimana karena keadaannya sini jauh beda dengan di Indonesia intinya itu lebih maju di Indonesia daripada di Nepal ya jadi untuk kalian-kalian yang mau menikah dengan orang Nepal itu dipikir-pikir dulu gimana suamimu nanti sampai di Nepal punya bisnis atau enggak atau kalian punya uang lebih atau enggak takutnya nanti gimana takutnya kamu sudah tinggal di Nepal terus lama banget enggak bisa pulang di Nepal enggak bisa jenguk keluarga kan kasihan jadi dilihat dulu harus ada perjanjian Hai antara kamu dan calon suami gimana kalau enggak akan rempong nanti kamu nggak bisa pulang kasihan kan terus apa ya aku udah lupa deh agaknya itu aja deh dulu curhatku kali ini ceritanya yang boleh tanya-tanya boleh tanya apa aja apa aja deh banyak sebenarnya yang tanya cuma aku lupa orangnya yang lupa ya udah sampai disini dulu ya teman-teman Assalamualaikum bye hai 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 hai